Senangnya dalam hati, kalau beristri tua, oh serasa dunia aneh yang punya. Kepada istri tua, aku sayang padamu, oh kepada istri muda, I say I love you. Katanya setia, taunya tadi nyanyi maunya istrinya dua. Mama kan papa udah mapan, kalau udah mapan itu boleh, beristri dua gitu loh. Apa itu duduknya? Mama rambutnya diikat-ikat, menggambarkan aku kepada seorang satu biduan yang ada di masa lalu aku. Sebut. Gak apa-apa itu udah bagian masa lalu, bapak-bapak. Mama udah mau kan jadi istri, kalau papa punya istri lagi? Satu aja gak becus urus, udah mau nambah istri lagi, nambah istri lagi. Gak apa-apa dong. Biar papa punya istrinya dua dong. Bicaraan kamu tadi sudah saya rekam. Saya akan kirim ke Lambegurah. Tadi apa yang dia katakan kepada kamu? Katanya mau istrinya dua bos. Jangan kamu setia pada satu istri saja. Jangan kamu macam-macam ya. Abos. Nanti kamu bilang. Abos. Iya. Tadi kan saya udah nyanyi lagu Madu 3. Iya. Menurut Abos, kalau Abos dikasih kesempatan, kira-kira beristri dua, bagaimana Abos? Tidak. Saya satu saja. Buat. Saya satu saja. Buat. Saya satu saja. Buat. Benar bos. Iya. Tapi istrinya mengijini abos. Bagaimana? Tidak. Tidak. Satu saja. Satu saja. Iya. Saya satu saja. Ah yang benar. Iya. Ini sama nih. Iya. Nah coba saya tanya ya, spesial nih. Satu saja. Saya. Iya. Ambil mic aku. Ayo. Di sini. Apa ntar. Sini sayang. Apa ntar sama Iren Maidan. Iya. Eh. Sini sayang. Sini sayang. Iya sama mama sama. Sini sayang. Sini sama papa. Ini kan anak papa kesayangan. Satu saja ya. Sayang. Apa nih? Apa bolehnya sayang sama siapa? Mama. Iya. Tuh. Lihat. Gimana. Gimana. Saya bingung kalau ada yang ngegosipin segitu bahagianya rumah tangga saya. Yang ditanya. Tanya giginya dong. Tanya giginya. Ginginya bahagia. Tanya dulu. Bahagia gak kamu? Alhamdulillah. Coba A. Kenapa keluarga itu berharga? Karena lagunya karena harta yang gimana? Berharga. Bagus. Adalah. Tanya yang paling. Tanya yang paling. Tanya. Tanya yang paling. Tanya. 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 Ya itu dia. Harta. Ada A.A bos itu digosip-gosipin padahal ya. Ada rumah tangganya bener-bener. Lihat A.A udah besar mau jadi siapa? Papa. Aduh. Aduh. Tanya ya bos. Tanya dipilih sama kata rapatar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Sini siapa. Sini sayang. Coba cium dulu mama-papanya. Oh. Sayang. Sayang mama-mama. Kalau papa kayak gini. Kalau mama kayak gini. Oh banyakan mama. Banyakan mama. Banyakan mama. Banyakan mama. Sayang. Papa kerja dulu ya. Aduh. Aduh. Oh lihat. Lihat isi saya segitu. Rumah tangga sebaik-baik. Ini bagaimana tadi pas mau pamitan. Sayang. Iya. Pamitan gini. Sayang. Papa kerja dulu. Cium apanya. Keningnya. Ya ampun. Sini sayang. Sini mantap. Dan juga kita akan memanggil bintang tamu yang ada di Oke Bos hari ini. Sampai kita sebelumnya kita opening dulu bos. Gak usah opening. Kita panggil aja dulu dia. Ini adalah bapaknya seorang petualang cinta. Dan anaknya pun sekarang mungkin menjadi petualang cinta. Wah siapa bos. Who is nine. Ha. Name. Name. Eh kita panggil yang cewek dulu. Yang cowo dulu. Cawo. Yang cowo dulu. Oke kita panggil. Ini dia. Dul Jaya. Cawo lagi. Panggil. Alan. Jawalah satu-satunya. Tidak ternyata mengetikanku. Bakal aku selain ini. Dan mungkin melupakanmu. Apa kabar? Seni tulis tau. Lil. Senang banget. Ada dul Jaya Lani yang datang di acara Oke Bos. Siap! Dul, siapa duduk Dul? Tadi begitu masuk, Dul udah ganteng, keren. Begitu sama kita, oke. Brother ini oke. Tapi begitu sama si Pah. Sopan sekali. Kan lintas generasi. Lintas generasi. Kak Raffi ya? Kak Vicky juga. Kak Raffi ini kan temennya bokap. Ya saya lebih deket sama bokapnya dia. Ahmad Dhani, Raffi Ahmad. Petualang cinta dulunya. Nah tapi, lu deket serius. Abos deket. Sayang sekarang papa udah insaf. I love you sayang, hanya Nagita Slavina yang ada di hati-hati. Kita mau ngobrol sama Dul yang tidak akan lepas dari sosok seorang ayah yang bernama Ahmad Dhani. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau kasih lihat dulu. Ada sebuah cuplikan video untuk Dul Jayelani dan kita akan bahas. Karena kemarin sempat viral. Viral ya. Looking, apa ya? Looking to visual. Looking to visual. Looking to visual. Dul, kenapa ada kata-kata siapa itu Ahmad Dhani? Itu lagi bercanda kali. Oh yang di YouTube. Ya yang di YouTube. Ya itu spontan aja kayak gini loh kayak misalkan gue punya cewek Sofi misalkan ya. Terus ada cewek lain bilang Dul Sofi gimana? Siapa itu ya? Bercanda gitu ya. Ahmad Dhani, siapa itu Ahmad Dhani? Bercanda ya? Padahal kita tahu Dul itu sayang banget sama bapaknya. Jadi waktu itu kan ada konser. Saya ikutin Dul. Ada konser besar yang dewa yang bermain di Malaysia. Karena ayahnya tidak bisa datang. Terkandungkan ada problem, ada masalah. Dul yang gantiin memainkan posisi ayahnya sebagai pianis di sana. Dan ada saat lagu. Lagu yang judulnya Hadapi Dengan Senyuman. Sama Cintakan Bapak Kembali. Ya Hadapi Dengan Senyuman dan Cinta Membawa Kembali. Sebenernya aku nangisnya bukan buat ayah. Dul nangis. Nah itu aku pengen tanya. Itu nangisnya kenapa? Ingat ayah ada di tahanan nggak ada di situ atau gimana? Waktu lagu Hadapi Dengan Senyuman itu ingat ayah. Ingat ayah Hadapi Dengan Senyuman. Waktu Cintakan Bapak Kembali ingat mantan. Lu emang kamu masih ingat mantan-mantan? Bukannya kamu sekarang udah berpacaran dengan Aliyah Mas Said? Gitu. Nggak, 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 nggak pacaran lah. TKP? Sama Aliyah nggak pacaran tuh? TKP, TKP. TKP. TKP? TKP apa tuh tempat kejadian perkara? Temen kayak pacaran. Oh TKP temen kayak pacaran. Wuuuh. Dul, itu persetujuan kalian berdua TKP atau kamu aja yang nganggep dia TKP? Dua-duanya TKP. Kenapa nggak sekalian pacaran aja tapi kok nanggung gitu? Ya karena aku males pacaran ya. Iya ya. Maunya? Maunya nggak, karena aku lagi fokus sama musik gitu ya. Oke. Sekarang kan apa yang harus aku lakukan adalah fokus di musik gitu ya. Tapi sekarang Dul kamu udah tinggal sama Bunda Maya ya? Dari tahun 2015 ya. Kenapa tinggal sekarang sama Bunda Maya? Kenapa nggak sama Bunda Mulan? Mama Mulan. Mama Mulan. Maaf, maaf. Ya kan dua-duanya ibu kan? Ya. Satu ibu kandung, satu memang ibu yang... Ya FYI ya. Aku udah cabut. Sebenernya Minggat sebenernya. Minggat? Aku udah dari rumah. Minggat ya. Kenapa nggak cocok sama... Nggak nggak, jadi dulu aku punya band namanya Back Door. Itu harus nge-band asalkan di dalam naungan label RCM. Sedangkan aku nggak mau. Aku nih mau nge-band dengan jalan hidupku sendiri, dengan jalurku sendiri. Jadi ayahku waktu itu tidak mempersetujui ya. Jadi aku memutuskan untuk Minggat dari rumah ayah. Kok jadi karena aliran musik nih? Bukan, karena nggak boleh nge-band sendiri. Harus ikut RCM. Dia pengen mandiri gitu loh. Jadi pada tahun 2014, aku bilang ke ayah, Ayah aku nggak mau ikut RCM. Aku mau musik pakai jalan hidupku sendiri. Jadi aku tinggal sama Bunda. Ini anak bener-bener prinsipnya tinggi banget. Padahal usia berapa kamu dulu? Usia berapa? Untuk itu 14 mungkin ya. Usia 14 tahun dia sudah bisa memutuskan apa yang harus dia putuskan. Dan apa yang dia mau. Itu kalau di filmin bagus loh. Waktu itu aku keluar rumah Minggat dari rumah ayah. Nangis ya. Nangis, megang gitar. Terus bawa tas ransel dua Minggat. Nangis sambil megang gitar. Langsung dijemput sama Bunda. Nggak, ini Bunda Maya ini kan Bunda kandung. Ibu kandung. Oh iya dong. Mama Mulan ini ibu sambung ya. Tiri, tiri. Iya Mama tiri. Tapi katanya ada Mama kedua di tengah-tengah antara Bunda Maya dan Mama Mulan. Dan Mama Mulan. Ada lagi. Apakah ayah pernah menikah lagi atau gimana ini maksudnya? Bokap kedua gue kan Irwana Musri gitu ya. Oh iya. Nyokap kedua secara konstitusional ya. Secara sok politikus gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Secara hukum. Secara hukum kan nyokap kedua Mulan. Cuma secara ikatan batin niah itu ada babysitter. Dulu waktu aku mau lahiran itu ayah menyiapkan babysitter yang disiapkan untuk mengasuh aku. Jadi dari sebelum aku lahir itu udah disiapkan babysitter untuk mengasuh. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih diasuh sama babysitter. Nanti yang mengasuh Abos. Yang mengasuhnya. Tapi secara ikatan batin niah itu bisa dibilang ibu kedua. Karena kan kalau sama Tante Mulan. Ini kan frekuensi ketemu fisika jarang ya. Jadi ikatan batin niahnya frekuensi ketemu fisiknya lebih sering ketemu sama Mbak Wasti. Oh namanya Mbak Wasti. Di tengah-tengah itu ada yang ngurus dulu. Berarti itu ngurus dulu dari kecil ya sampai sekarang. Dari sebelum lahir. Dari sebelum lahir. Jadi kalau misalkan aku nggak sholat dimarahin. Kalau nggak sholat jumat dimarahin. Siapa namanya tadi? Mbak Wasti. Mbak Wasti. Kalau misalkan nggak puasa dimarahin. Jadi udah kayak ibu kedua aja. Mbak Wasti kalau ini baru terungkap nih. Kita baru tau mungkin nggak semua orang tau tentang Mbak Wasti ya. Kalau Dul ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Wasti. Apa yang ingin Dul sampaikan? Mungkin Mbak Wasti lagi nonton nih. Seneng nonton Dul kali. Ya Mbak Wasti. Terima kasih sudah dengan ikhlas dan tulus. Mengasuh aku dari sebelum lahir sampai dewasa ini. Terima kasih atas kesabarannya. Maaf kalau masih nakal. Semoga Mbak Wasti masih ikut sama aku. Sampai nanti aku nikah. Abos ingat kata-kata terakhir. Semoga Mbak Wasti akan ikut aku sampai aku nikah. Berarti mau nikah Abos. Kamu nikah muda atau mau menikah muda atau? Gue nikah muda. Pengen nikah muda. Emang nikah muda sekarang umurnya berapa sih? 19. 19 tahun. Jadi rencananya kalau mau nikah muda di umur berapa? Maksimal 23 lah ya. 23 mau nikah. Tapi kamu sebentar sebelum kita ke arah menikah nih. Kamu sebagai laki-laki pernah menangis nggak? Menangisi perempuan. Siapa yang tidak pernah menangis karena cinta? Tapi ada saya lagu yang saya suka banget Dul. Apa itu? Waktu Dul nyanyi bertiga Al El Dul. Laki-laki. Aku bukan Superman. Superman. Aku bukan Superman. Bukan Superman. Bukan Superman. Bukan Superman. Itu lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani. Ya betul. Untuk anak-anaknya bahwa anak laki-laki itu nggak apa-apa menangis. Apalagi kalau untuk cinta begitu ya? Ya. Betul ya? Betul. Bukan Superman. Dul Jailani. Yo! Aku bukan Superman. Aku ga bisa menangis. Bila kekasih hatiku pergi Meninggalkan aku Aku bukanlah super Aku juga